Kalau dibilang etika, ya memang harus beretika. Karena nggak ada, maksudnya lagu itu ada pemiliknya, bukan public domain. Sebenarnya kan ini yang sudah lama kita inginkan untuk bikin satu forum group discussion. Ya, memang ini kan menjadi keresahan komposer, pelaku pertunjukan, LMK, IP, sponsor, dan lain-lain. Jadi kalau saya sih menanggapi, menarik lah diskusinya. Karena memang diskusi publik itu harus begitu. Harus ada tesis dan antiteran dan antitesis. Jadi kalau menurut saya, tidak ada sesuatu yang ngecewakan buat saya. Kalaupun mungkin belum ada keputusan yang bisa menyenangkan semua orang, saya rasa memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Harus perlu proses, perlu proses, perlu proses lagi. Setelah ini mungkin akan ada FGD lagi. Ya sudah, kita jalani FGD lagi. Kita cari solusinya. Tapi yang jelas, hari ini didapat satu kesimpulan bahwa memang produk hukum yang ada, Undang-Undang Cipta 28.11, bersama dengan peraturan-peraturan pelaksananya, memang itu ada peraturan yang ditanggung. Itu memang sudah disadari. Ya, ada ketimpangan, mungkin ada friksi-friksi kecil di dalam pasal-pasalnya, dan itu sudah diakui oleh semua ekosistem yang ada. Tetapi implementasinya seperti apa? Mengenai adanya LMK, LMKN, mengenai adanya I.O. Berlaku pertunjukan bagi komposer juga. Nah, itu yang kita bahas implementasinya. Supaya tidak ada yang lagi yang dirugikan, tidak ada lagi trust issue yang besar, sehingga ekosistem ini bisa berjalan dan tidak lagi meributkan masalah beginian. Ya, jadi negara-negara yang lain, contoh misalkan Korea sudah ngomongin teknologi-teknologi, bahkan mungkin bisa bikin musik di planet kali ya, Indonesia masih ngurusin masalah beginian gitu. Dan saya berharap, ini dibahas dengan dewasa. Ya, dewasa dan tidak perlu memakinkan secara sesuatu yang tidak perlu diomongin di publik, tapi kita lihat potensi kebaikan bersama. Mas Bade tadi, sebelum Mas Bade mau acara dengan Oncai dan Oncai juga, harapannya sama tadi tuh, menyelesaikan secara dewasa, maksudnya bisa duduk bareng. Apakah itu memungkinkan di luar forum ini mungkin? Memungkinkan banget. Gini ya teman-teman, kalau saya sama teman-teman saya yang lama, saya medan kris patih, sampai till now, sampai sekarang, mereka masih menggunakan lagu-lagu saya. Dan, saya sebagai komposer, saya akui memang, sebelumnya, sebelum ada keputusan yang bersama ini, memang ada, ada diskusi-diskusi yang menariklah di hal-hal kami. Apalagi saya yang jadi pemilik lagu ini. Tapi, kita kan sudah mencapai konsensus bersama, bahwa lagu ini bisa dipakai. Sampai hari ini mereka masih manggung dengan lagu-lagu saya. Saya juga tidak melarang apapun. Memang pada saat itu ada berita bahwa Bade sempat melarang, itu juga karena, memang tidak tercapai sebuah konsensus bersama. Kalau belum ada kesempatan, itu pasti begitu. Ketika sudah duduk bersama, saya akhirnya ya secara hukum, secara perjanjian, oke, silakan pakai, tapi dengan FKM-FK yang diatur bersama. Kan gitu ya. Jadi, permasalahan ini sebenarnya, kalau mau dibilang, berangkat dari masalah personal, betul. Karena semua pergerakan pasti ada basicnya. Contoh misalkan Indonesia. Kenapa Indonesia mau lepas dari penjajahan? Karena masyarakat-masyarakatnya semua merasakan penjajahan yang sama. Begitu juga dengan pencipta lagu. Memang bukan masalah penjajahan. Tapi ada beberapa pencipta lagu, bahkan mungkin banyak sekali yang tidak terdeteksi. Memang ada haknya yang dilanggar. Sehingga masalah-masalah personal itu, yang akhirnya menjadi apa? Menjadi kebutuhan bersama, kan? Dibawalah kepada forum yang resmi ini. Ini sebenarnya, bukan hanya masalah personal saja. Ini sudah menjadi masalah kolektif. Tapi kalau disinggung masalah etika sendiri, tadi mas Badai sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin kan kayak, Semi dengan Kris Pati, dengan mas Badai, terus Once dengan Dewanya, dan dianggap waktu itu etika, Pak Iji, segala macem. Nah, itu menurut mas Badai seperti apa mungkin? Jadi gini, kita mau sehingga apapun, kita mau sehingga apapun, secara etika, respect itu menurut aku nomor satu. Kalau aku pribadi ya, aku nggak mau ngebahas masalahnya, maksudnya gini, gue dapat berapa sih dari penggunaan aku juga? Toh implementasinya, sekarang ini penciptalaku juga kecil kok, dapetnya manfaat ekonomi. Tapi di atas segala sesuatu, ini bukan about nani lagi. Ini udah masalah apa ya? Masalah respect dan masalah hati nurani saja. Contoh misalkan, nggak usah lagu lah. Misalkan, saya mau pinjam koreknya mas gitu. Saya nggak kenal, mas siapa namanya dari berita satu? Mas Iru. Misalkan saya perokok gitu ya. Saya mau pinjam korek dari mas Iru. Saya nggak kenal mas Iru. Saya mau ambil aja koreknya. Sek, saya buangkan rokok saya. Masih kan mas Rium bilang, saya ngomong. Oh, ngambil-ngambil korek gue nggak ngomong-ngomong gitu ya kak. Permisi dong mas, saya boleh ngapin koreknya. Itu makna yang simple aja. Ya lagu juga sebenarnya gitu. Intinya kepemilikan. Saya selama ini sangat mendukung kok, saya bukan bikin lagu buat kris pati doang, banyak Agnes, Neri, Afgan, Maudi, Anmes. Ya, bahkan ada kerjasama dengan mas Ari Lasso, mas Oje, dan segala macam. Saya nggak pernah mempermasalahkan apapun, kecuali ada indikator-indikator. Itu kan naluri manusia. Nah, kalau dibilang etika, ya memang harus beretika. Karena nggak ada, maksudnya lagu itu ada pemiliknya, bukan public domain. Kecuali sudah lewat 70 tahun. Itu kan peraturan berundang-undangnya. Lewat 70 tahun, ketika tidak diperpanjang lagi, baru public domain. Tapi harma orangnya tidak berpindah. Tetap lagu badai, tapi badai nggak terima royalti lagi setelah 70 tahun. Itu makna undang-undang. Jadi jangan disalah artikan public domain itu. Nah, kalau itu kan yang jadi, yang mungkin belakangnya jadi masalah. Masalah etika itu. Apa itu buat teman-teman musisi pencipta lagu harus juga dimasukkan dalam undang-undangnya? Gini, Mas. Kalau kita bicara ada redaksi ngapa? Di Undang-Undang Akcipta 28-2014. Ini kita ngomongin undang-undang sedikit ya, teknis ya. Kalau kita bicara perizinan, itu ada. Jelas di pasal 9. Ada 10 hak eksklusif pencipta yang memang harus dijunjung di diri. Jelas masalah sebenarnya. Tapi saya mau tanya sama teman-teman. Apakah dalam undang-undang ada redaksi bahwa pencipta tidak boleh melarang lagunya dipakai oleh siapapun? Nggak ada. Tapi kalau izin, ada. Nggak paham ya? Jadi kalau diksi, nggak boleh melarang-larang. Nggak ada. Nggak boleh melarang itu. Kalau memang sudah ada kesepakatan dan sudah dibayar, ya boleh pakai. Gitu kan? Tapi indikatornya kan bukan bayar. Indikatornya ada eksklusifitas. Itu indikatornya. Jadi jangan dibolak-balik nih diksinya. Jangan dibolak-balik ya. Jadi teman-teman media sudah bantu saya untuk bisa mengedukasikan masyarakat. Bahwa di dalam undang-undang cipta, permission itu form ada di pasal 9. Bahwa ada pelaku pertunjukan yang diatur dalam blok 3 dan 5. Yes. Melalui kemekanisme LMK. Tetapi LMK pun belum bekerja secara optimal. Kita sekarang sedang apa? Sedang mendorong LMK untuk ayo dong kerja yang enak dong nih. Supaya penciptan aku dapat hatinya dan pelaku pertunjukan aman. Jadi gitu. Kalau masalah etika sudah diatur. Implementasinya aja yang bermasalah. Karena kan Mas Once tadi bilang bahwa itu masalah kebiasaan etikanya orang Indonesia masih seperti itu. Dan itu memang harus terus digaungkan nggak sih? Mas untuk meningkatkan kesadaran, Pak ya? Bicara habit. Habit yang dulu kan sih. Tidak makan malam kan gitu. Misalkan kita suka makan malam akhirnya jadi emuk kayak saya nih. Itu kan habit yang nggak sehat. Saya harus melalui hidup saya untuk tidak makan malam. Kan gitu. Jadi habit yang tidak baik yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi yang online. Kalau komunikasi diperbaiki saya rasa pencipta lagu atau apapun mau pelaku pertunjukan lagu nggak akan ada terasa. Nggak akan ada terasa. Karena saya bangga kok lagu saya dibawain sama banyak orang. Apalagi sama Gen Z sekarang. Ini saya akan keluarin sama Api Gen Z yang ya jadi pokok-pok dikit ya. Mau keluarin nih. Ada satu penyanyi. Oke lah suaranya. bought. ... ... ... ...